Erick Thohir makin lengket dengan Prabowo, PAN segera putuskan arah dukungan di PIPES 2024, Partai Amanat Nasional atau PAN bersiap memberikan arah dukungan di Pilpres 2024. Kedekatan Menhan Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir menjadi pertimbangan. Momen kedekatan antara Menhan Prabowo Subianto dengan Menteri BUMN Erick Thohir terasa makin intens. Kedua menteri ini kerap terlihat berada dalam satu acara yang sama. Terbaru Prabowo Subianto ditemani Erick Thohir menyopiri Presiden Jokowi dengan mobil maung pindat saat kunjungan ke Malang, Jatim, kemarin. Sejumlah pihak meyakini kedekatan Prabowo Subianto dan Erick Thohir direstui oleh Presiden Jokowi. Utamanya menjelang Pilpres 2024, di mana dua nama tersebut digadang cocok berpasangan menjadi Capres dan Cawapres. Walau demikian, hingga saat ini Erick Thohir belum secara resmi memberikan pernyataan dukungan kepada kandidat Capres. Adapun partai pendukung Erick Thohir yakni Pan menyatakan akan segera memutuskan arah dukungan di Pilpres 2024. Menurut waketumpan FIFA Yoga Mauladi, partainya akan terus menyodorkan nama Erick Thohir kepada sejumlah koalisi kandidat Capres. Termasuk kepada Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang berisikan Gerindra dan PKB dengan Capresnya yakni Prabowo Subianto. Bagi Pan, Mas Erick adalah personifikasi dari Pan. Karena darahnya Mas Erick sudah biru, Pan akan memutuskan paslon di Pilpres dalam beberapa pekan ke depan, kata FIFA Yoga Mauladi. Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2023, dikutip tribunnews.com.